teman-teman hari ini saya dapat paket kiriman dari teman saya yang teman baru dari Florida kita ngobrol-ngobrol sampai akhirnya kita cerita tentang tanaman kalau orang di Indonesia itu ya teman-teman yang di Amerika atau di 4 season gitu ya kita tuh kalau ngobrol tentang kacang panjang, daun ubi, kemangi, kenikir, daun jepun, yang bunga, pepaya, cabai rawit, cabai padang itu semangatnya 4-5 nya langsung naik gitu loh 200-300% so this new friend of mine send me harta karun pokoknya harta karunnya tokcer banget dan kalian pasti ngiri deh aku aja, saya aja, oma aja pake aku kok ya ngomongnya sampai gak gimana gitu so teman-teman kita buka aja ya apa ini harta karun ini yang membuat saya terlena, jatuh cinta dan segala macem untung saat ini cuaca enak tadinya mau berenang ke belakang oh oh, aduh sayang jangan jatuh yuk kita buka aja yuk berenangnya nanti aja yang penting ini dulu karena ini baru datang nah saya mau ya Allah teman-teman alhamdulillah punya teman jadi ceritanya teman-teman kita tuh mau swap gitu saya mau kirim tanaman Jepun saya dan kita teman-temannya di Amerika ini kita juga bisa exchange tanaman saya khususnya juga exchange tanaman dia punya pohon ini saya bilang saya punya pohon ini kita saling exchange atau if you have a lot you have other stuff that you don't just send it you know make somebody happy to bikin kita lebih happy ya Allah oh hati-hati oke teman-teman saya harus bukanya pelan-pelan ya kayaknya udah ada yang ada shootnya aduh 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 sayang 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 tunggu ya tunggu 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 dibuka habis aja hai ada Bitu teman-teman bisa lihat gak oh saya mau ambil foto dulu deh sebelum saya iniin saya fotoin dulu itu jangan kelihatan alam aja teg-teg dasar omah-omah kalau gak foto tuh gak gak ahdol begitu ya Allah ayo tebak apa teman-teman ayo ditebak apa coba aduh saya harus siapin medianya nih so teman-teman if you guys know ini apa kasih ide cara tanamnya bagaimana rasanya mau jingkrak jingkrak teman-teman ayo pohon apa ini ayo ya Allah udah ada itunya loh udah ada itunya sepertinya oh ini ininya begini nah tuh teman-teman udah kelihatan shootnya ya Allah banyaknya harta karun saya kaya raya tuh udah ada itu bayi itunya muncul ya Allah Ermin thank you banget thank you banget udah dikirimin ya Allah udah ada shootnya teman-teman so teman-teman makasih buruk ada nyanyian teman-teman 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 ini kasawa pohon ubi pohon singkong kalau orang padang pohon ubi pohon singkong ya dalam itu umumnya tuh ya Allah dikasih sebanyak ini ya Allah udah siap di tanam ya Allah tuh udah ada shoot eh udah ada shootnya juga ini ya Allah wow wah 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 yeay aduh saya mau siapin media nih teman-teman oke deh teman-teman unboxingnya cepat sekali ya karena ternyata pohon ubi singkong wah saya udah tau dan saya juga udah udah excited banget nungguin gitu karena kemarin saya harus nganterin si opa ke dokter jadi gak gak kemarin dibuka hari ini dibuka unboxingnya gitu ya Allah teman-teman ini udah udah ada shootnya tau gak teman-teman kalau di Amerika cerita sedikit ya suka duka hidup di Amerika atau di negeri empat musim punya tanaman seperti ini punya daun daun singkong jangankan daun singkong kacang panjang cabai rawit Indonesia cabai padang begitu rasanya harta karun banget gitu loh pare juga karena harganya mahal kalau cabai kita susah nyarinya saya harus ngedrive sekitar 2 jam untuk dapetin cabai yang saya mau itu juga mungkin cabai Thailand gitu ya gak ada cabai padang cabai keriting gitu dan ini orang gak jual pada dasarnya hey you orang gak jual pada dasarnya kecuali ada yang kamu tinggal di Florida mungkin ya tapi gak juga karena mereka dikonsumsi sendiri sepertinya gitu udah ada shootnya gitu loh saya khawatirin dulu deh jadi bagi yang tinggal di Indonesia harusnya lebih happy ya bukan saya bilang teman-teman kalau mau masak apa ya lape kalau orang padang nanam singkong ini kita kita parut kita kasih kelapa parut kelapa gitu di parut ini parut kelapa dikasih gula jawa itu dibungkus pakai daun pisang kebetulan saya ada daun pisang itu kita namanya lape ketimus kalau orang Jakarta bilang itu kayak udah makan harta karun bagi saya disini segini aja saya rasanya dimakan sedikit-sedikit di enjoying gitu makannya gitu lah dan untungnya opacari gak gak begitu favorit jadi saya rasanya menikmati begitu makan lape lape singkong begitulah ceritanya bagaimana kita di negeri di empat musim itu benar-benar menghargai apa yang di rumah di Indonesia itu yang kita gak ketemui disini itu rasanya bikin kita sedih jelas segitunya oke deh teman-teman saya mau pikirin dulu nih mau ditaruh dimana karena ini bulan masih Juli tapi udah di akhir Juli ya teman-teman dan saya harus pikirin medianya biar dia gak dying jangan udah dikasih orang gak di teki begitu ya jadi saya mau siapin media kalau bisa saya follow up saya follow up videonya tapi yang jelas saya harus kasih rumah yang bagus ya karena gak mungkin saya taruh di luar ini saya harus masukin di pot seperti yang saya tanam di pot mungkin harus beli pot yang kece karena ini kece banget gitu loh harta karun saya harus masukin ke dalam pot yang lebih baik dan setelah itu mungkin saya bisa tunjukin kayak apa hasilnya teman-teman yang punya idea suggest biasanya mbak Yvonne Brilholt punya ide banyak juga ya atau mace papua di Amerika saya gak tau kalau mace papua pernah nanam ini ya atau teman-teman yang lain kayak hethy white maybe hethy white pernah nanam daun singkong silahkan dong tinggalin komen gitu atau meli ronel meli ronel bisa juga mungkin pernah nanam karena dia juga suka berkebun itu nama nama yang saya sebutin itu ya teman-teman teman-teman yang suka berkebun juga gitu loh dan grassy rite yang di UK juga dia juga suka berkebun tapi saya gak tau kalau mereka punya si harta karun yang saya punya wuhu gr 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 nah teman-teman tinggalin komen ya gimana cara perawatannya yang udah pernah nanam di Amerika khususnya yang di 4 season gitu loh kalau yang di Florida mah udah pasti deh mereka tancap di luar udah gitu jadi karena yang ngasih ini juga bilang begitu dibiarin aja panen terus katanya karena Florida itu daerah selalu panas ya teman-teman gak ada seperti kita yang di saya di zone 8 bay gitu loh dan eh eh pb ya saya zone 8 itu mild weathernya jadi antara ada snownya juga saya 3-4 kali setahun dan dingin juga ada Florida ada tapi banyak thunderstorm storm begitu hurricane begitu jadi mereka gak terlalu banyak dinginnya oke deh teman-teman saya cuma mau pamerin ini harta karun yang saya terima dari unboxing dari teman saya di Florida dan hi bee and so happy that finally after 23 years in Amerika saya saya dapat ini pohon singkong begitu oke deh teman-teman saya fotoin dulu deh biar kelihatan kece oke deh teman-teman terima kasih udah nonton sampai ketemu di update berikutnya ini si pohon singkong si pohon ubi begitu kalau orang padang bilang sampai ketemu di video saya yang berikutnya terima kasih udah nonton appreciate you guys without you guys I'm nothing and thank you bye bye tuh lihat teman-teman kelihatan gak ya udah ada ininya ya udah ada tumbuh shootnya begitu pasti termasuk cepat ini karena musim panas kali ya begitu nah happy banget rasanya udah siap mau ditanam ini teman-teman thanks for watching